Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Jadi di Gadget Versus kali ini saya akan mendatangkan lawan yang lebih kuat lagi yaitu Vivo V19 untuk menantang kamera di Redmi Note 9 Pro walaupun untuk kameranya sedikit berbeda ya di Note 9 Pro ini 64MP sedangkan di Vivo V19 ini 48MP tapi untuk kualitasnya belum tentu semakin besar pikselnya semakin bagus oke langsung aja kita cek untuk hasilnya di Gadget Versus pada kondisi daylight kedua kamera terlihat sama-sama kuat dengan detail serta dynamic range yang cukup luas hanya saja yang terlihat sedikit berbeda adalah foto kamera V19 terasa lebih natural warnanya daripada Redmi Note 9 Pro yang lebih kebiruan jujur aja disini saya sedikit kesulitan ya untuk mendapatkan perbedaan kualitas di kedua foto tapi kalau coba kita zoom ke salah satu objek disini baru kelihatan ada sedikit perbedaan kualitas warna dan ketajaman gambar foto di V19 terlihat sedikit lebih tajam dan warnanya lebih pekat daripada Redmi Note 9 Pro tapi karena perbedaannya sangat kecil jadi overall kualitas foto pada kondisi daylight di kedua smartphone udah sama-sama bagus pada kondisi backlight disini langsung kelihatan jelas foto di V19 jauh lebih unggul daripada Redmi Note 9 Pro foto di V19 terlihat lebih cerah serta warnanya ini lebih hidup daripada Redmi Note 9 Pro yang terlihat gelap dan warnanya dirasa sedikit pucat coba kita zoom dan disini terlihat lebih jelas lagi kalau dynamic range di Vivo V19 jauh lebih baik dengan dapat memperlihatkan objek di belakang gerobak sedangkan di Redmi Note 9 Pro hanya kelihatan gelap saja pada kondisi ini sudah jelas ya foto di Vivo V19 jauh lebih baik kita beralih ke mode portrait disini sekilas terlihat kalau foto di Redmi Note 9 Pro lebih baik dengan warna yang lebih tegas daripada V19 eits tapi jangan terlalu cepat memutuskan coba kita zoom untuk melihat kerapihan bokehnya dan disini langsung terlihat jelas ya kalau kamera Vivo V19 jauh lebih baik daripada Redmi Note 9 Pro kemampuan bokeh di V19 ini sangat baik dengan detail serta fokus yang tajam bahkan untuk bokehnya ini rapih banget semua duri di tanemannya dapat terlihat jelas dari batang sampai ujung durinya sedangkan di Redmi Note 9 Pro gambar terlihat kurang fokus dan untuk bokehnya ini agak menyedihkan ya rasanya berantakan banget bahkan hampir semua durinya kena blur jadi disini sudah jelas kalau Vivo V19 jauh lebih baik pada lensa wide angle saya sajikan foto masing-masing device-nya dulu ya biar kita bisa tahu seberapa luas jangkauan fotonya dan ini adalah kamera Redmi Note 9 Pro dan ini adalah kamera Vivo V19 sekarang waktunya kita bandingkan untuk hasil foto saya rasa di kedua smartphone sudah sama-sama bagus cuma kalau kita perhatikan untuk white balance-nya di V19 terlihat lebih kekuningan daripada Redmi Note 9 Pro coba kita zoom ke salah satu banner disini terlihat kalau warna dan ketajaman gambar di Vivo V19 lebih baik daripada Redmi Note 9 Pro yang sedikit lebih blur dan pucat jadi disini saya lebih memilih foto di Vivo V19 sekarang kita ke kondisi low light dengan mode auto sekilas untuk kedua foto dirasa sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memfoto di kondisi kurang cahaya hanya saja disini terlihat kalau warna di Redmi Note 9 Pro lebih enak dipandang daripada Vivo V19 yang sedikit lebih pucat coba kita zoom ke sumber cahaya dan disini terlihat kalau V19 sedikit lebih baik dalam foto objek bercahaya dengan warna dan detail yang lebih baik daripada Redmi Note 9 Pro hanya saja untuk noise-nya ini cukup banyak ya di V19 masih kurang puas? coba kita zoom lagi ke atas tanaman dan disini terlihat kalau foto di V19 lebih baik dengan gambar yang lebih terang dan detail batang serta daun yang lebih terlihat daripada Redmi Note 9 Pro pada kondisi ini saya rasa cukup sulit ya untuk menentukan pilihan tapi untuk overall saya lebih memilih hasil foto di Redmi Note 9 Pro kita beralih ke kondisi yang cukup gelap dan menggunakan mode night mode disini langsung ketahuan ya jawabannya ya jelas sekali kalau kamera Redmi Note 9 Pro jauh lebih unggul daripada Vivo V19 gak usah di zoom-zoom juga sudah jelas terlihat kalau foto di Note 9 Pro jauh lebih terang warnanya lebih keluar dan detailnya ini lebih baik daripada V19 saya rasa sepertinya tidak ada perbedaan ya antara mode auto dengan night mode-nya di Vivo V19 jadi pada kondisi ini sudah jelas kalau saya lebih memilih Redmi Note 9 Pro sekarang kita ke kamera depan dan disini sudah jelas hasil kamera mana ya yang lebih baik sang spesialis selfie yaitu Vivo terlihat hasil fotonya jauh lebih baik dengan warna yang dihasilkan lebih natural dan fotonya ini lebih cerah beda dengan Redmi Note 9 Pro yang terlihat lebih gelap dengan bagian mata saya yang menjadi kehitam-hitaman disini sudah jelas ya kalau Vivo V19 lebih baik daripada Redmi Note 9 Pro sekarang kita versus antara video Redmi Note 9 Pro dengan Vivo V19 bagus mana? di kanan ada Vivo V19 dan di kiri kita Redmi Note 9 Pro coba kita cek kestabilannya sangat sepi bagaimana hasil videonya dan hasil dari rekaman mikrofonnya bisa dibandingkan dari kestabilan dan warna kita bisa kita cek kita gak lari dikit oke kamera depan dari Vivo V19 dan ini Redmi Note 9 Pro bagus mana? sekilas kalau dilihat lebih natural di Vivo V19 ya dan angle-nya tuh lebih luas juga tapi nanti kita lihat kalau udah di laptop seperti apa miski banget cuma ada saya sendiri oke bagaimana hasilnya? baik bagaimana hasil versus antara kedua smartphone ini dari hasilnya kamera di kedua smartphone ini sama-sama kuat ya jadi saya lebih ke teman-teman sendiri lebih seleranya kemana ke Vivo V19 atau Redmi Note 9 Pro oke mungkin cukup sekian untuk gadget versus antara Vivo V19 dan Redmi Note 9 Pro di bagian kameranya apabila ada masukan atau saran mungkin kita harus versus apa lagi tulis aja di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video saya Mirza Legawa pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati